Halo semuanya, selamat datang kembali lagi bersama saya di channel 3rd Korniago dan hari ini saya ingin menunjukkan bagaimana membuat frame table ini seperti ini. Kita akan menggunakan sketch 3D untuk membuatnya. tanpa membeli waktu, mari kita mulakan. Sekarang kita akan aktifkan sketch. pergi ke sketch, klik 3D sketch, aktif central retangle, klik poin ini, hingga poin ini. klik line ini, kita akan mengikuti aksi ini untuk mengimplifikasi 3D sketch. klik di atas aksi, lihat, line mengikuti aksi. klik line ini, klik di atas aksi X. oke, sekarang aktif smart dimension, membuat line length ini adalah 500mm. dan membuat line length ini adalah 62mm. Sekarang kita akan membuat length frame. line aktif. setiap line. menciptakan line. menciptakan line di setiap ruang retangle. ikutnya, setiap line. di atas aksi, membuat seluruh line. setiap line. jatuh y-axis. setiap line. setiap line. setiap line. Dimensi aktif smart dimension, membuat langit ini adalah 1000 mm, dan membuat langit ini adalah equal. Klik equal, aktif line lagi, klik dari point ini ke point ini, dan lakukan lagi, klik dari point ini ke point ini. Klik dari point ini, membuat langit ini adalah 950 mm, dan langit ini adalah 280 mm. Klik dari point ini, dan langit ini adalah equal. Klik dari point ini, dan langit ini adalah equal. Sekarang kita membuat langitnya, supaya langitnya kuat. Lian aktif, klik dari point ini, ke point ini, ke point ini, ke point ini, ke point ini, dan ke point ini. Tiga, skaknya salah. Sampai jumpa. 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 Klik ke poin ini, poin ini, dan poin ini klik line ini, dan klik di atas z-axis klik line ini, dan klik di atas x-axis dan line ini diperlukan di atas z-axis sekarang aktif smart dimension, klik line ini dan line ini, membuat distan 146mm aktif line lagi, klik dari poin ini ke poin ini, klik line ini klik di atas z-axis klik di atas z-axis smart dimension, klik line ini dan line ini, membuat distan 160mm lihat, sekarang Anda mempunyai trubel frame sketch klik exit sketch go to wellness, klik struktural member standard is iso type is square tube make groups 1 is this line this line, this line, and this line active apply corner make new group, click this line, this line, this line, and this line seamless do this until the the double frame is complete do this until the table frame is complete do THIS line, the table frame is complete Oke Lihat? Sekarang Anda memiliki frame Mengumpulkan gambar 3D ini Sekarang saya ingin memilih material ini Pilih material ini Klik Apply Oke Sekarang saya ingin memilih warna tabel Klik App Range Klik warna tabel Oke Lihat? Sekarang tabel Anda sudah siap Saya pikir ini akhir tutorial Saya harap Anda suka Selamat menikmati tutorial ini Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di tutorial berikutnya Bye bye